Halo semuanya, jika Anda ingin melihat seorang hamba Tuhan itu asli atau palsu, lihatlah hidupnya. Nah, Paulus ini menghadapi jemaat di Korintus yang sedang tergila-gila dengan sekelompok orang yang menyebut dirinya Rasul-Rasul Kristus yang hebat, padahal palsu. Sayangnya jemaat di Korintus ini malah kemudian menganggap rendah Paulus, Petrus, Yohanes, Yakubus, dan Rasul-Rasul Kristus yang asli. Nah, maka Paulus mempersilahkan jemaat di Korintus untuk melihat kehidupan mereka semua. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, Paulus berkata bahwa, coba lihatlah hidup kami, Rasul-Rasul Kristus yang asli. Meskipun kami dianiaya menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, tapi kami tidak pernah mundur. Kami tetap setia dalam pelayanan, karena kami tahu kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, di mana setiap orang akan dilihat mana yang benar, mana yang salah oleh Tuhan. Nah, kami tahu kok apa artinya takut akan Tuhan. Kami tahu harus mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya, Yohanes 12, Paulus berkata, kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tapi kami beri kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, untuk menyadari siapa kami yang sebenarnya. Supaya kamu akhirnya dapat menghadapi Rasul-Rasul palsu itu. Orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Lihat saja hidup kami dan hidup mereka, kalian bandingkan. Rasul-Rasul palsu itu mereka membanggakan hal-hal yang lahiriah. Kekayaan mereka, jabatan mereka, kenikmatan hidup mereka. Nah, lihat saja mereka melayani dalam keadaan yang enak, punya fasilitas yang banyak, uangnya banyak. Sedangkan Rasul-Rasul Kristus yang asli, dipikir saja orang-orang yang rela mati mempertahankan kebenaran. Rela disiksa, dianiaya untuk menyelamatkan orang lain. Dari sini saja sudah kelihatan, mana yang hidupnya benar, mana yang tidak. Rasul-Rasul palsu itu hidupnya salah, sedangkan Rasul-Rasul yang asli, hidupnya benar. Memberitakan injil yang tidak dibayar pun dilakukan, motivasinya bukan uang. Lihat saja hidupnya. Nah, setelah sekalian, kalau kita mau lihat hamba Tuhan itu asli atau tidak, kita lihat hidupnya. Apakah dia betul-betul melayani Tuhan, atau dia ingin mendapatkan keuntungan pribadi berupa bentuk apapun. Lihatlah kehidupannya, motivasinya yang mendasari semua perbuatannya akan tampak dari sana. Oleh karena itu, kita tidak bisa menilai orang dari hal-hal yang lahiri, ya. Tetapi kita harus menilai hati orang itu, apakah dia sungguh-sungguh melayani Tuhan atau tidak. Itu akan kelihatan dari komitmennya dalam pelayanan pengorbanannya, pengabdiannya. Saya tersentuh dengan satu kisah, di mana ada teman saya mengatakan bahwa ada satu orang yang bermain musik di gerejanya. Dia rela hujan-hujanan, basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki, demi mengiringi satu pertemuan yang hanya dua lagu saja. Dia melayani Tuhan, meskipun tidak dibayar, meskipun dia menembus hujan yang deras sekali, tapi dia rela melayani Tuhan. Ini hamba Tuhan yang sejati. Tapi kalau orang maunya melayani yang enak-enak saja, mungkin dia jadi hamba buat dirinya sendiri, bukan hamba Tuhan. Jadi lihat saja hidupmu. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!